Paskal Libur Lebaran Idul Fitri, pemohon Kartu Kuning atau AK1 pada Disney Kertrans Kota Syerang membeludak. Bahkan, Paskal Libur Lebaran, pemohon pembuatan Kartu Kuning oleh para pencari kerja atau pencaker di Kota Syerang mencapai 200 orang perharinya. Diketahui, Kartu Kuning merupakan salah satu kartu tanda pencari kerja. Kartu ini digunakan untuk pendataan pencari kerja serta dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Kepala Bidang Penempatan Kerja di Senakertrans Kota Syerang, Cucam Sumiyarsi, mengaku saat ini pemohon Kartu Kuning pada OPD-nya itu tengah mengalami peningkatan Paskal Libur Lebaran. Ia mengatakan, fenomena ini tidak seperti biasanya, sebab pada tahun lalu pemohon Kartu Kuning akan meningkat apabila setelah adanya kelulusan para siswa SMA Sanka sederajat. Rata-rata pencaker terperhari setelah masukin Libur Lebaran ini, kisarannya 170 sampai 200. Kenapa bisa ramai begitu? Ada dua kemungkinan, kita bisa lihat kemungkinan yang pertama mungkin adanya pendatang yang di Kota Syerang dari luar daerah, yang keduanya mungkin ada beberapa perusahaan yang setelah libur Lebaran, mungkin karyawannya ada yang keluar, sehingga bisa mengganti untuk posisi karyawan itu. Saya juga makanya sedang menganalisa, sedang melihat beberapa faktor, apa yang menyebabkan ini sudah mulai banyak, karena biasanya kalau memasuki setelah pengumuman, baru ini angkanya meningkat, bahkan kalau setelah pengumuman, kadang sehari itu bisa mencapai 300. Ini juga, tapi pengumuman sudah mulai meningkat. Tapi saya setelah nanya ke teman-teman operator, mereka itu banyak yang bahasanya untuk persiapan, dan mereka belum lulus pun mereka sudah membuat dengan menggunakan ijazah yang sebelumnya, ijazah SMP. Nah, setelah ditanya oleh teman-teman, ini sangat disayangkan, mereka kenapa hanya tinggal menunggu beberapa bulan ini lagi. Tapi ada juga yang dikomentar, soalnya kadang suka terat, ijazah di dunia, sementara perusahaan kenal ada yang sudah suka. Nah, kita kan tidak bisa menolak, kalau mereka mau dan bisa menggunakan ijazah yang sebelumnya, kita tidak bisa menolak, kita layani. Sementara itu, Kepala Disnaker Trans Kota Syerang, Mokpapinopriyadi, mengatakan, pada tahun 2023, terdapat sebanyak 10 ribu lebih para pencari kerja di Kota Syerang.